Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing Bersama saya Rido Kali ini saya akan sharing tutorial bagaimana Cara mendownload offline installer Office 365 Jadi buat kamu-kamu IT support Ataupun seperti saya IT information system di sebuah perusahaan Itu memang kadang sulit ya Untuk menginstall Office 365 Jadi kita perlu internet untuk mendownloadnya Dan harus satu-satu juga Di komputer user masing-masing Nah, di video kali ini Saya akan mencoba membantu kalian Untuk mendownload offline installernya Yuk, let's check it out Pertama, kalian buka browser Nah, setelah browser terbuka Kalian masuk ke website-nya Microsoft Untuk mendownload deployment settingnya Kalian ketikan hp.tps Kemudian titik 2 Garis miring 2 kali Kemudian config.office.com Kemudian garis miring Ketik lagi Deploy Men Men Setting Pakai S Nah, ini Di sini Kalian bisa Men-setting Apa-apa saja yang mau Kalian download Di Office 365 Dengan syarat Kalian punya lisensinya ya Nah, ini Saya tunjukkan Cara memilihnya Nah, di sini Kita pilih Arsitekturnya dulu Yang pertama Kalau Kalian menggunakan Windows Versi 64 bit Kalian pilih yang 64 bit Tapi kalau yang 32 bit Kalian pilih yang 32 bit ya Nah, kemudian Di sini Product Nah, sebelumnya Kalian pakai Punya lisensi apa dulu nih Kalau Punya lisensi Office Misal 2021 Kalian pilih yang ini Atau Office Professional Kalian bisa pilih yang ini Nah, kebetulan Di sini saya menggunakan Lisensi Office Yang Enterprise Nah, ini Jadi Pilihnya yang Microsoft 365 Apps for Enterprise Nah, kemudian Punya lisensi Visio Kalau enggak Enggak usah Dipilih Yang ini ya 33-nya Tapi Additional Product Ini bisa kalian pilih Misal Butuh Akses Runtime Ini Tinggal klik aja Akses Runtime Nah, di sini Ini nanti Kalian bisa lihat Semeri Konfigurasinya Di sini ya Kemudian Di sini Ada Update Channel Nah, update channelnya Pilih yang Current Channel aja Kemudian Pilih yang Latest Atau Terbaru Nah, kemudian Di sini Pilih Apps-nya Nah Kalian mau Installnya Apa aja nih Contohnya yang penting-penting aja ya Kayak Akses OneDrive Outlook Publisher Kalau kalian bukan Web Developer Kayaknya enggak perlu Di off aja Dan Excel Escape for Business Ini enggak perlu Kemudian OneNote OneNote Ya Enggak perlu lah Kemudian PowerPoint Amat Teams Nah, ini Biasanya perusahaan tuh Menggunakan Aplikasi seperti ini ya Jadi Akses Word Excel PowerPoint Teams Outlook OneDrive Seperti itu Nah, kemudian Ini ada Fitur Yang namanya Background Service For Microsoft Search in Bing Ini di off aja Kemudian Kita langsung Pilih next Nah, ini Di sini Language Language-nya Kita pilih English Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ada enggak ya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia juga ada Tapi biasanya Lebih familiar Inggris ya Kalau di Perusahaan-perusahaan Kemudian Kalau misal Di perusahaan kalian Ada orang Jepang Atau Chinese Nah, ini Bisa pilih Additional Language-nya Misal Jepang nih Jepang Mana ini Jepang Tinggal centang aja Jepang Kemudian Kalian Langsung Pilih Add Kayak gitu Nanti Additional Language-nya Plus Jepang Configur Seperti Bing-nya Sana ini Ada Language English Premier-nya Japanese Ini Untuk Secondary-nya Nanti tinggal switch Kemudian Jepang Kita apa saja Biar Download-nya Tidak terlalu besar Oke Sip Nah, kemudian Next Nah, disini Installation Installation-nya Kalian pilih yang ini Aja nih Office Content Delivery Network Atau CDN Kemudian Show Installation To User On On aja Kemudian Next Kemudian disini ada Update dan Upgrade Ini CDN Oke Kemudian Upgrade Option Uninstall Ini Default-nya aja Kemudian Next Nah, disini Licensing And Activation Nah, ini Di Automatically Accept EULA-nya Di On aja Kemudian Disini User-Based Ya Jadi Disini Product Activation-nya itu Ada dua tipe Kebetulan Di perusahaan saya itu Pakainya User-Based Jadi pilihnya yang ini Tapi kalau Di tempat kalian Adanya Licensi Serat Computer Ya mungkin Pilihnya yang ini ya Set Computer Atau Device-Based Seperti itu Ya Nanti kalian bisa pilih Salah satunya Kemudian Next aja Nah, disini General General Kosong-kosongin aja Next Application Preference Ini Nggak perlu Sudah Finish Jadi Termarinya itu Seperti di Kanan ini Jadi General Ada konfigur Apa-apa Kemudian Product Product kita Akan Mendownload Microsoft Office 365 Apps for Enterprise Kemudian dengan Access Runtime Disini update channelnya itu Current channel Dengan deploy-nya Letters ya Jadi versi terakhir Terakhir saat kita download Office customization tool ini Nah, disini Exclude application Atau yang diluar Dari yang mau kita download Ini kita Nggak perlu OneDrive Nggak perlu Skype for Business OneNote Publisher Itu nggak perlu Exclude feature Juga Bing Nggak perlu Nah Language-nya kita pilih Yang Inggris ya United State Primary Disini Installation option-nya Ada di Userful Bisa Terus Downloading application Ini di Offed juga Kemudian Disini update-nya Pokoknya dia update-nya Kemudian disini Licensing-nya Product Dan Base Nya Base user Activation Nah Jika sudah Kalian Export Konfigurasinya Dengan Keep current setting Lalu Oke Disini accept Dan disini pilih Configuration O 3 6 5 Jadi biar Tau ya Identifikasi Ini file apa sih Konfiguration doang Jadi kita tambahin aja Belakangnya O 3 6 5 Langsung Di Export Nah Ini file-nya Show in Folder Ini ya Ini adalah file Konfigurasinya Jadi nanti Kita akan Gunakan Untuk mendownload Offline Application-nya Ini kita Copy dulu Kita taruh Di desktop Copy Kemudian Kita buat Ini nih Buat Folder Yang namanya Office Office 365 Bentar Kemudian Configuration-nya Kita masukkan Kesini Nah Kita buka Folder Ada Folder Office Configuration-nya Nah Untuk Mendownload-nya Kalian Membutuhkan Setup ODT-nya Caranya Gimana Kita Buka lagi Browser Dan Cari ODT Office 365 Download Download Office Deployment Tool From Official Microsoft Diklik Kita Tunggu Kita Download Ini ukurannya Cuma 3,5 Mega Tungguin Aja Setelah Selesai Kalian Buka Office Def Diklik Kemudian Continue Mau taruh Dimana Nih Taruh Nih Di sini Office 365 Yang Folder Yang Kita Buat Tadi Setelah Extract Sudah Selesai Di Folder Office 365 Ini Akan Muncul File Baru Seperti Ini Ada Configuration Office 365 X 64 Kemudian X 86 Ini Juga 2019 Enterprise Dan 2021 Enterprise Ini Belum File Instal Instal Jadi Baru Konfigurasinya Aja Jadi Biasanya Kita Kalau Install Di Computer User Seperti Ini Tinggal Klik Setup Aja Nanti Langsung Ke Install Tapi Computer Tersebut Akan Memakan Bandwidth Internet Kalian Di Perusahaan Untuk Meminimalisir Hal itu Kita Download Offline Dengan Cara Start Kemudian Klik Run Kemudian Enter Atau Bisa Bisa Juga Dengan Key Windows R Nanti Akan Muncul Seperti Run Minimize Yang ini Biar Kelihatan Nah Terus Kalian Oh Sorry Lebih Enaknya Kita Klik Di Sini Kemudian Setup Kita Klik Kanan Kemudian Copy As Apart Sini Kita Paste Sini Nah Ini C User Nama Saya Desktop Kemudian Office 365 Setup Exer Nah Kutipnya Kita Ilangin Seperti Ini Kemudian Kita Cek Dulu Depannya Nggak Ada Kutip Oh Ada Kutip Lagi Di Hapus Kutipnya Dan Belakang Ini Kita Tambahin Spasi Kemudian Slash Download Download Spasi Configuration Apa itu tadi Filenya Nih Configuration O365 O365 .xml Berarti Ini Kita Copy Aja Sorry Ini Kita Copy Mana Ini Rename Kita Copy Ini Kita Copy Paste Kemudian .xml Langsung Langsung Klik Oke Nah Disini Layar hitam Ini Menandakan Bahwa Proses Download Sedang Berjalan Jadi Jangan Kalian Shutdown Komputer Kalian Atau Sign out Atau Dimatikan Nah Nanti Akan Ada Folder Seperti Ini Office Nah Ini Nanti Datanya Itu Kurang Lebih Sekitar 3GB Jadi Pastikan Storage Yang Kamu Gunakan Itu Ada Space Sekitar 3-5GB Untuk Amannya Agar Semua File Office 365 Ini Terdownload Dengan Baik Oke Kita Tunggu Sampai Layar Hitam Ini Atau Proses Download Selesai Oke Untuk Proses Download Sudah Selesai Itu Folder Download Itu Size Sekitar 3,07 Gig Jadi Pastikan Kamu Mempunyai Free Space Yang Cukup Sekitar Segini Kalian Bisa Lihat Disini Size On Disk 3,3 Gig Nah Kemudian Cara Install Gimana Untuk Cara Install Sebelumnya Kalian Pindahin Office 365 Folder Ini Ke Drive C Untuk Mempermudah Proses Install Office 365 Terus Sini Kemudian Di Paste Nah Kemudian Kalian Buka Aplikasi Run Nah Kemudian Disini Kalian Ketikan Seperti Ini Drive C Folder Office 365 Setup .exe Slash Disininya Kalian Ganti Configure Configure Configuration Office 365 Nah Agar Lebih yakin Kita Matikan Internetnya Dulu Nah Jadi Ini Komputer Sudah offline Ya Keadaannya Jadi Tidak ada Internetnya Kalian Ketikan Ini Pindah Dulu Ke Opet Biar Aku Jelas Ya Nah Ini Perintah Install Folder Office 365 Setup Exe Configure Configuration O365 XML Itu Ada Di Folder Sini Nanti Si Office Ini Akan Running Setup Dengan Konfiguration Di Sini Kita Coba Running Dan Hasilnya Seperti Ini Office 365 Ini Akan Terinstall Secara Offline Jadi Buat Teman-teman IT IT support Ataupun Kalian Pengguna Office 365 Yang Ingin Menginstall Komputernya Secara Offline Caranya Itu Seperti Ini Dan Mudah-mudahan Dengan Adanya Video Ini Bermanfaat Untuk Kamu Yang Ingin Mendownload File Offline Installer Ini Untuk Menginstall Di Komputer Komputer User Ataupun Komputer Pribadi Kalian Di Rumah Ataupun Perusahaan Oke Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe And See you Next Video YouTube . . . . sub indo by broth3rmax